Intro Halo selofer, aku Bunda Didi Kali ini aku membuat opor ayam kampung untuk lebaran Kalau di Jawa Tengah sini, opornya jenis opor kuning Yuk kita lihat bahan-bahannya Oke, kita halusin bumbu dulu ya Pakai chopper aja Diulek juga bisa sih, kalau mau Bunda Ini, kemudian bumbu yang udah disangrai tadi masukin juga Ini bumbunya yang disangrai jangan lupa ya Ketumbar, jintan, sama kemiri Biar harum aromanya, opornya Oke, sekarang kita tambahkan sedikit minyak ya Soalnya ini ada bumbu rempah yang kayak ketumbar, jintan gitu Kalau di blender kering, nggak terlalu halus banget Kalau pakai minyak nanti bisa lebih halus Oke Oh iya, fungsinya pakai minyak disini juga menghaluskan bumbu-bubu Nanti selain itu juga pas numis, kita nggak usah pakai minyak lagi Biar nggak terlalu berminyak Sebenarnya pakai air bisa, cuma nanti proses menumisnya lebih lama Karena kalau pakai air, kita masukin dulu ke wajan, kita panaskan hingga airnya menguap Baru kita masukin minyak, kan lebih lama Jadi lebih baik minyak aja langsung masuk, tumis cepat gitu Oke, sekarang tinggal kita halusin aja Oke, ini bumbunya udah halus Seperti ini Terus kita mau tumis Nah, karena tadi udah pakai minyak, kita nggak perlu minyak lagi ya Untuk menumis, langsung kita masukkan aja ke pennya Seperti ini Nah, ini kalau di Jawa Tengah, opornya cenderung opor kuning Ada juga yang opor putih Di daerah lain mungkin Kalau di sini, cenderung opornya lebih banyak kuning Jadi untuk menumis bumbu opor ini Kita pakai api kecil Agar bumbunya itu benar-benar matang Jadi istilahnya nggak langsung gosong gitu Dan juga nanti aromanya lebih sedap Jadi memasak menu tradisional Jawa yang bersantan Itu adalah kuncinya kesabaran Kesabaran dalam menumis bumbu Kesabaran dalam memasak Itu kita semua pakai api kecil Hingga matang meresap sempurna Apalagi untuk memakai ayam kampung Kita perlu memasak dalam waktu lama Sebenarnya ada cara pintas sih Bisa kita presto Cuman kalau kita presto untuk opor Lebih baik di presto sebelum santan masuk Jadi kita presto bersama bumbu-bumbu kuningnya Seperti ini dulu Kalau langsung pakai santan kita presto Karena tekanan suhu panci prestonya tinggi banget Itu bisa pecah santannya Dan kurang gurih rasanya Ini udah harum banget Ininya bubunya Nah setelah kita masak perlahan-lahan Yuk kita masukkan bumbu rempahnya Ada daun salam Ada serai Ada daun jeruk yang disobek Biar meresap Ada lengkuas Kita masukin semua Dan santan Santannya jangan terlalu kental dulu ya Untuk mematangkan ayamnya Oke Nah kita tunggu sebentar Hingga mendidih Selanjutnya Kita masukin garam Garam ini kita masukin Jangan terlalu banyak dulu ya Jadi secukupnya dulu Garam sama kalau suka Kasih penyedap rasa ayam Itu biar semakin mantap rasanya Kemudian Kita Pakai gula merah Ini gula merah Kebetulan aku punyanya Gula merah cair Kalau pakai gula merah biasa Juga bisa Jadi kalau opor ayam jawa itu Ada rasa gurih Dan sedikit manisnya Selanjutnya Kita masukin ayamnya Ini ayamnya udah Kita cuci bersih Ini ayam kampung Ini agak lama matang Tapi kalau dibuat opor Lebih sedap Nah ini Kalau kita masak Biasa seperti ini Kan lama ya Bisa kita masak Api kecil Sekali Terus kita Panaskan terus Sambil sesekali Diaduk Hingga Opor matang Tapi kalau mau Kilat Mau cepat Tadi sebelum Setelah bumbu ditumis Kita Taruh air dulu Terus kita Masukkan ayam Dan juga bumbu-bumbu Baru dipresto Bumbu-bumbu garam Dan gula tadi Nah Tapi otomatis Kita harus Pakainya Pakai santan Instant ya Kalau seperti itu Karena Kuahnya kan udah banyak Jadi otomatis Tinggal Setelah dipresto Ayam udah empuk Kita masukkan Santan kental Instant Seperti itu Terus dimasak Api kecil Sebentar lagi aja Nanti udah meresap Bumbunya Udah-udah-udah Matang Ayamnya udah empuk Presto kalau ayam tuh Sekitar setengah jam aja Biar gak terlalu Hilang tekstur ayamnya juga Jadi kalau Disini Itu untuk Apa Menu spesial lebaran Biasanya kita pakai Ayam kampung Karena ayam kampung tuh Lebih enak Lebih gurih Lebih keset Terus gak mudah Hancur ketika dimasak Terus teksturnya itu Juga enak Sekali-kali dimasak opor Dia keset-keset Kenyal Sedikit kenyal Jadi enak Apalagi tuh Momen spesial lebaran ya Istilahnya setahun sekali Pasti setiap keluarga Di Jawa Tengah sini Biasanya menyajikan Opor ayam yang khusus Dari hari-hari biasa Biasanya kadang malah Banyak juga yang Memelihara ayam kampung sendiri Nanti sekitar Setahun gitu Kalau lebaran dipotong Itu lebih ini juga Lebih istimewa lagi Rasanya Jadi Sewaktu masak ayam Opor ayam ini Supaya gak beca Kita sering aduk-aduk Seperti ini Cuman kalau memang Gak ada waktu Gak apa-apa sih Kita diamkan aja Kita masak Di kompor Kita sambil kerjaan lain Nanti begitu Udah hampir matang Ini tadi kan santannya Santan sedang Kita tambahkan santan kental Tapi ya sesuai selera Ada yang suka opor Agak encer Ada yang suka kental Itu masing-masing keluarga Biasanya punya Ini sendiri-sendiri Style sendiri-sendiri Oke jadi Ada tips juga dari aku Kalau teman-teman Gak punya banyak waktu Nungguin opor ayam Di depan kompor Kayak gini terus-menerus Itu bisa masak dulu Pakai santan encer Jadi bersama bumbu-bumbu Dan ayam Diungkep dulu Pakai santan encer itu Sampai ayamnya empuk Nah nanti ketika santan empuk Itu tinggal masukin santan kental Terus diaduk-aduk sebentar Sampai matang dan meresap Itu tips yang praktis ya Tapi kalau suka dari santan kental Atau sedang masuk dari awal Terpaksa kita harus sering aduk-aduk Waktu memasaknya Agar santan tidak pecah Oke ini dia udah matang Opor ayam kampung Al-Agu Bunda Didi Dan semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.